Intro Ada yang dijagain lah ya, buat beli beras atau beli gula gitu Itu sih, jadi kalau bisa PSBB nya ada semacam ke, apa namanya Keringanan gitu, jangan PSBB langsung mati plus gitu ya Kasian buat kita-kitanya, baik itu menengah ke bawah atau menengah ke atas Itu sangat membuat kita menangis Itu aja sih yang harus dipikirkan buat pemerintah, buat Bapak Jokowi dan juga Bapak Anies Baswedan Kita sebagai masyarakat Jakarta akan patuh Dan mudah-mudahan ini kepatuhan ini kalau bisa sampai ke bawah Pak Jangan yang di atas aja suruh dekem di rumah Karena sedangkan ibu-ibu di pasar masih jualan tanpa pakai masker Ya kan? Maaf ya, saya harus ngomong gini, jadi itu harus digalakan pakai masker Gini, ya gitu Pakai fesil Kalau bisa sih, di Jakarta itu dikasih fesil gratis Atau masker, wah maskernya gratis gitu Semua orang harus ada sensus tiap hari ke pasar tuh Yang gak pakai ini, ini nih, kasih apa gitu Yang peti ya, seru banget Gitu Ternyata dikit, Nela gak mau panggil, udah dijawab sama Tadi udah saya jawab Tidak perlu dibahas lagi, karena saya sama Nela gak ada apa-apa Saya cuma hanya menyampaikan amanah, ada salah satu station televisi yang mengundang dia, susah banget dihubungin Sama dengan saya juga, susah banget dihubungin dan lewat mediasi ini mudah-mudahan nyampe Tetapi sama aja gitu Tapi setelah saya WA, saya ini, ini gak dibalas Saya sementara di Instagram, dibalas Yaudah lah, yang penting udah sampai amanahnya Kalau saya mah udah selesai urusan, kalau saya juga gak ada kepentingan gitu Saya gak punya TV, ngapain saya ngasih program, cuma menyampaikan aja Tapi secara personal gak ada ya, gak ada masalah ya, Bu Ingo Secara personal mungkin gak ada, gak ada konflik apa gitu Gak ada, gak ada Nela Mbak Ayy suka curang sama aku, sekarang nomor telepon pribadinya saya juga punya Gak tau ganti apa enggak ya, gitu Tapi sejauh sebelum, sebelum-sebelumnya sih sering ngobrol sama aku Bahkan beberapa acara yang, yang sempat susah dihubungin Sekarang dia bisa, bisa eksis di salah satu televisi itu Juga mediasinya awalnya juga dulu, saya ampe mohon-mohon kayak gitu Tapi sekarang, dia eksis sendiri kan, aku mana ada, ada potongnya gak ada kan Jadi yaudah lah, urusan popularitas itu udah lewat menurut saya Sekarang saya cuma memberikan wadah kepada adik-adik daerah gitu Supaya mereka semuanya sama-sama eksis Boleh duit bareng, enak-bareng, itu kayaknya enak gitu, lihat adik-adik saya eksis gitu Tapi sekarang newis podong-ngetep, tapi ya apa, saya cuma mediasi doang Dia minta maaf juga, minta katanya ketunggung chatnya Terima kasih ya, maafin Thank you